Tidak dapat melakukan mudik di Hari Raya Idul Fitri, pasangan suami-istri asal Serang, Banten, yakni Yadi, 54 tahun, dan Yanti, 53 tahun, berrekreasi ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis 11 April 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang. Silakan rekan Yolanda Putri Dewanti. Ya baik Nina dan selamat sore Tribun Ars. Ada momen menari kalah libur panjang pada momen libur lebaran tahun 2024. Dimana saat ditemui Tribun Tangerang di wilayah Cipayung, tepatnya di tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, yang ada pasangan suami-istri yang berasal dari Serang, Banten yang bernama Yanti Damiadi, ia mengaku bahwa tak melakukan perjalanan ke kampung halamannya di Lahat Sumatera Selatan karena mengingat kondisi kesehatan sang istri yang tidak bisa berlama-lama di perjalanan. Akhirnya ia memutuskan untuk mengenang atau merasakan momen lebaran. Memang pasangan suami-istri dari Yadi dan Yanti ini tak melakukan perjalanan karena memang kondisi kesehatan sang istri yang tidak bisa berlama-lama di perjalanan, alhasil karena anjungan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan favorit untuk bertamanya bersama keluarga dan juga untuk mengenang momen-momen bisa berlebaran di kampung halaman namun tidak bisa atau tidak beruntung untuk melakukan perjalanan mudik. Akhirnya banyak pengunjung atau wisatawan yang melakukan kunjungan ke rumah adat-adat di Taman Mini Indonesia Indah sesuai dengan rumah adat di kampung halamannya masing-masing. Lalu di mana Yanti juga mengenang bahwa ia mengunjungi anjungan rumah adat di Lahat Sumatera Selatan yang dikenal dengan rumah limas. Rumah limas ini merupakan rumah panggung untuk tempat tinggal para bangsawan di mana jika tribuners memang sudah mengetahui ataupun yang belum mengetahui bahwa rumah limas ini berjenjang lima dengan bermakna lima emas yaitu keagungan, rukun, dan damai, sopan santun, aman, dan subur, kemudian makmur dan sejahtera. Berkunjung keanjungan tersebut Yanti pun mengenang momen-momen lebaran di kampung halamannya di Lahat Sumatera Selatan. Ia mengatakan biasanya saat lebaran beberapa makanan ciri khas-khas Lahat disajikan yakni mulai dari tempoyak, tekwan, kue 8 jam, dan juga lain-lain. Begitu Nina dan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Yolanda Putri Dewanti. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengunjung Yadi dan Yanti. Ibu, ini kali pertama Ibu ke Taman Mini atau seperti apa nih? Baru. Baru, baru pertama kali. Nah, Ibu kan sebagai orang Sumatera Selatan juga akhirnya mengunjungi... Bapak mungkin nggak apa-apa, ikut berdua Pak. Ikut mengunjungi rumah Sumatera Selatan. Ibu ngeliatnya gimana nih Ibu? Belum masuk. Belum masuk? Bapak nggak apa-apa bareng Pak sini, Pak. Oh, jadi, tapi kan ini udah diperbaiki begitu ya, Pak. Bapak ngeliatnya gimana nih, Pak? Rumah adatnya bagus, Pak? Nggak, percaya-percaya. Buat foto gitu ya, Pak? Buat kaya, bukan pre-wedding. Oh, mungkin bisa juga. Iya, biasanya kan ada yang kayak gitu kan, kalau emang mau ngambil latarnya rumah adat ya, Pak. Ya, untuk pre-wedding apa gimana. Cuman sih, butuh background aja lah di hape. Betul, butuh background. Iya, background di hape. Berarti, tapi rumah adatnya memang udah... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.